oke baiklah terima kasih kawan karena telah membeli video ini sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan serta melakukan pemasangan steering switch audio control untuk universal semua mobil bisa ya semua audio juga bisa ini dari merek skeleton barang ini sangat saya inginkan dari lama sebelumnya cuman harganya masih mahal ya karena kalau dibawaan Avanza Xenia yang lama itu kan enggak ada tempat untuk steering switchnya jadi mau gak mau saya harus pakai yang universal atau pakai yang model Innova cuman yang model Innova itu mahal disini saya pakai yang universal aja nanti kita akan letakkan di stir dulu harganya masih sekitar 300-400an yang merek lain tapi sekarang ada keluaran skeleton mengeluarkan produknya yaitu steering switch audio control untuk universal semua mobil ini saya beli di sebuah toko online dengan harga 165.000 ya kita dapat sepaket steering seperti ini untuk packingnya sendiri ini cukup premium sih kalau menurut saya ya untuk harga segini itu sangat bagus dilengkapi dengan dus yang tebel kemudian di belakang juga ada speknya seperti ini tipenya skt-arc2 car steering wheel control ya seperti ini input di dalamnya speknya seperti ini ini menggunakan voltase 5 volt dengan baterai 4,2 volt ya oke untuk packingnya seperti ini ini cuman leceh dalam pengiriman aja kita buka apa aja isi dalam paket pembeliannya ini saya beli dengan harga 165.000 di sebuah toko online kalian bisa cari sendiri ya banyak yang jual di toko online yang merek skeleton oke untuk paket utamanya seperti ini untuk steeringnya buttonnya tombolnya seperti ini ya disini karet belakangnya plastik dan di belakangnya lagi sampingnya disini ini ada soket untuk charging dengan usb ya seperti ini jika kita tekan ada backlightnya warna s-blue seperti ini dia akan mati nanti sekitar beberapa saat nanti akan mati untuk menghemat baterai ya tentunya oke cantik sih ini cukup premium juga banyak karetnya bagus oke lanjut disini untuk kontrol utamanya ada 4 kabel disini juga ada instruksi pemasangannya dalam bahasa inggris ya tentunya dan disini ada kabel untuk chargingnya nah seperti ini ini lumayan panjang sih kelihatannya kemudian dalamnya lagi ada untuk bracketnya ya disini tapi disini dari karet jadi lentur bisa kalian sesuaikan dengan tempat yang akan kalian misalkan kalian ingin lubangi ya jadi ini ada dua opsi bisa kalian tempel dengan menggunakan double tip seperti ini ini ada double tip bawaannya nah ini ini ada double tip atau kalian letakkan disini letakkan disini nanti bisa dicabut jika ini di charge ya ini bisa juga untuk list untuk jika kalian mau lubangi dashboard ataupun lubangi setir cukup bagus ya untuk pemperhatian untuk proses instalasinya supaya biar rapi tuh dikasih karet seperti ini oke untuk pembeliannya cukup itu aja dan disini dilapisi serofoam cukup bagus ya oke cukup itu aja dalam semuanya ini dalam satu box ini disini modulnya terdiri dari empat kabel yang warna hitam untuk ground ini untuk ACC ini untuk input k1 dan k2 ya oke kebalik k1 dan k2 disini ada tulisannya bisa kalian perhatikan jadi kalau di head unit mobil itu ada dua ada tiga kabel yaitu kabel ground kabel ground dan k1 dan k2 kebanyakan head unit seperti itu ya nanti kita akan saya jelaskan ketika instalasi ini oke mungkin semuanya ini untuk dalam paket pembeliannya ini saya sudah dapatkan ingat kita pasang saya sudah nggak sabar lagi untuk pasang steering seperti ini yang ada backlightnya supaya lebih ramai ya ketika malam hari oke terus simak video ini sampai akhir saya akan tunjukkan proses pemasangannya dan jangan kemana-mana disini saya menggunakan unit sansui yang tipe lama ya masih saya gunakan sampai sekarang yang belum mirroring ini saya tunjukkan untuk warna kabelnya di sansui ini ya oke oke disini untuk sansui warna kabelnya itu yang ini gray dan green ya ababu dan hijau ini kontrol satu kontrol dua dan hitamnya untuk ground jadi untuk groundnya nanti kita sambungkan ke sini aja langsung jadi nggak usah ke body jadi cukup langsung aja sambung ya k1 dan k2 sama langsung kita sambung aja kali ini saya proses pemasangan ya untuk head unitnya saya males bongkar ini jadi saya sambungkan dari belakang dari bawah sini udah jelas sih kabelnya udah kelihatan udah disambung ini tinggal kita selasi aja nanti akan saya tunjukkan untuk warna-warna kabelnya sebenarnya kalau di head unit variasi seperti ini head unit aftermarket itu ada tiga kabel untuk steering ya kabel ground kunci pertama dan kunci kedua ke satu ataupun kedua ya tadi nah disisa sansui ini sama di modulnya ini juga sama ada ACC ground kunci satu kunci dua kita sambungkan sesuai warna kabelnya ya karena kalau setiap head unit warna kabelnya beda-beda tadi kalau sansui itu warna hijau dan abu-abu oke kita sambungkan baru kita nanti akan coba tes di mobil ini sudah saya sambungkan ke kabel ACC dan ini udah nyala ini ada lampunya ya udah nyala nih saya akan letakkan di sini di bawah oke kita akan coba setting di head unitnya kita akan setting dengan menggunakan tombolnya oke terus semak video ini oke baiklah pemasangan sudah selesai bisa dilihat sudah saya rapikan semuanya oke modulnya saya taruh di bawah konsol seperti di bawah sini kita akan coba nyalakan ke head unitnya dulu kita pergi ke menu ya di setup kalau di sansui di setup kemudian ada logo setir ini head unit semuanya sama seperti ini modelnya dan ini tombolnya ya di sini yang enggak saya pakai GPS di sini jadi di sansui ada 9 tombol yang bisa difungsikan kalau setiap head unit berbeda-beda kita akan coba dulu dari yang paling gampang eh cuma di sini juga enggak ada tombol pause ya tombol pause saya aktifkan ke tombol kita tekan lama nah dia akan ada kodenya kita klik kemudian volume up kita tekan volume up ya kemudian volume down lakukan secara hati-hati ya pelan-pelan saja kemudian next oke kemudian brief oke udah juga udah full ya yang tombol satu ini kemudian kita lanjut ke kunci kedua ini ini saya akan fungsikan sebagai power power kemudian M untuk mode mode ya kemudian ini untuk angkat telepon ya ini untuk angkat telepon ini untuk tutup telepon oke jadi sudah full di sini sudah kita masukkan kecuali GPS karena yang di sansui ini nggak ada oke kita akan coba keluar ya coba kita matikan oke dia unitnya mati kita Nyalakan nyala ya tadi bisa di fungsikan kemudian untuk tombol satunya lagi kita akan coba untuk style audio misalkan di sini kita coba ya itu dia volumenya berkurang naik ini untuk mute tadi kemudian next bisa ya ini untuk matikan jadi sudah berfungsi semuanya dan ini saya akan letakkan di setir tentunya oke mungkin di sini nantikan saya lubangi ini supaya lebih kelihatan OM ya terserah kalian sih mau ditempel aja atau mau dilubangi di setir oke walaupun ini kondisi mobil mati nanti tetep dia nggak akan reset tetep kembali ke setelan terakhirnya oke kita akan buat tempat dudukan di sini terus ikuti videonya ya oke oke Terima kasih. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Kanan-kiri sama. Dan ini tidak ganggu tombol klakson. Masih bisa berfungsi ya. Di sini saya coak sedikit sih. Agak mepet sama dudukan klaksonnya. Oke. Saya tinggal pasang di mobil. Dan kita lihat hasilnya. Oke. Tadi sudah saya tunjukkan bagaimana proses pelubangan di setir saya ya. Ini saya pelubangi di setir. Supaya lebih bagus lah penempatannya. Dan di sini habis saya ces. Ini sudah full lah kira-kira. Kurang lebih saya ces sekitar 3 jam. Saya sudah coba berhari-hari. Dan ini baterainya agak habis-habis ya. Awet sih baterainya. Walaupun ada lampunya. Oke. Kita akan coba di mobil langsung. Jadi seperti inilah tampilannya kalau tidak ada setirnya, remote-nya. Nah seperti ini. Oke. Kita akan pasang terlebih dahulu. Oke. Pas ya ini. Bisa dilihat. Hasil lahirnya. Rapi. Karena ada karet sekelilingnya ini. Ini kalau tidak ada karetnya sih mungkin susah ya kalau pemasangannya. Untung ada karetnya. Oke kita akan coba dulu ya di mobil. Kita akan kontak ACC untuk mobilnya. Dan ini untuk tombol kotak ini. Ini kan yang saya tidak pakai itu cuma GPS. Yang lainnya kepakai semua. Ini untuk tombol on off. Nah itu. Dia sudah nyala. Oke kita tunggu. Dan ini untuk tombol mute. Karena di Samsung tidak ada tombol pause. Nah ini untuk tombol mute. Sudah berfungsi juga. Untuk volume. Nah ini berfungsi juga. Oke jadi mungkin cukup sekian aja. Video saya kali ini tentang upgrade steering di mobil saya. Dia TUSENIA. Dengan harga seginilah cukup worth it sih. Untuk audio steering. Oke mungkin cukup sekian aja video saya kali ini. Tentang pemasangan dan review audio steering dari Skeleton. Jika Anda suka video ini. Maka jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Untuk update video terbaru dari kami. Jika ada yang ditanyakan tentang pemasangan. Ataupun review tentang audio steering ini. Bisa DM di Instagram. Atau taruh di kolom komentar. Bisa chat. Biasanya juga bisa. Oke baiklah. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.